Menurutnya kunjungan wisatawan di Bali akibat dampak erupsi Gunung Agung, Gubernur Bali himbau pelaku pariwisata untuk kreatif dalam memanfaatkan informasi teknologi untuk menangkal berita tidak benar mengenai Gunung Agung. Puluhan pelaku dan stakeholder pariwisata menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali di kantor dinas pariwisata Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pelaku wisata mengeluhkan penurunan jumlah wisatawan yang cukup drastis. Gubernur Bali Mademang Kupastika menjelaskan penurunan jumlah wisatawan akibat kesalahpahaman informasi mengenai status Gunung Agung. Menurutnya wisatawan harus diberitahu mengenai lokasi yang berbahaya dan lokasi aman. Secara keseluruhan, Pulau Bali masih aman untuk dikunjungi. Gubernur menghimbau pelaku wisata dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi akurat mengenai Bali. Oleh karena itu, menurut saya langkah tentang perang propaganda. Silahkan, Bapak-Bapak gunakan semua sumber daya yang ada, para ahli IT yang ada, untuk perang propaganda di dunia maya. Itu yang paling penting. Saya minta tolong itu. Tidak bisa pemerintah-pemerintah keahliannya terbatas untuk bikin begitu-begitu, karena dia biasa berpikir romantik. Sementara dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Bali juga akan segera menggelar pertemuan dengan para konsultan Jenderal Negara Sahabat untuk memberi informasi terkait status Gunung Agung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.